Udara Jakarta lagi-lagi jadi yang terburuk di dunia pada minggu pagi kemarin. Hari ini, Pak Jokowi sampai manggil beberapa menteri buat rapat mengenai polusi udara. FENOMENA UDARA KOTA JAKARTA Pada 26 Juni 2022, IQR mengukur konsentrasi partifikasi meter udara Jakarta 6 kali lebih buruk dari batas aman. Kondisi itu sangat berbahaya, terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak dan Malaysia. Bekatnya polusi juga mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Data IQR pada hari Selasa pagi kemarin bahkan menempatkan udara kota Jakarta sebagai paling berpolusi sedunia. Burukan kualitas udara Jakarta bahkan bisa dilihat secara kasat mata. Gedung-gedung penjakan langit yang memenuhi ibu kota nyaris terlihat keindahannya karena hampir tertutup asap akibat meningkatnya polusi udara. Berdasarkan Air Quality Index atau Indeks Kualitas Udara, Jakarta memiliki nilai indeks 170 atau telah masuk ke dalam kategori tidak sehat dengan partikel halus yang memiliki diameter kurang dari 2,5 mikrometer lebih kecil 3% dari diameter rambut manusia yang dikenal juga sebagai PM 2.5. Polisi udara di Jakarta terutama diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor yang jumlahnya cukup tinggi di Jakarta. Lantas apa dampak terburuknya bagi kesehatan warga Jakarta? Benarkah bukan hanya ISPA, namun jantung dan pembuluh darah juga bakal terganggu. Kabar miris pun berdatangan. Satu per satu warga Jakarta berjatuhan, mereka sakit diserang ISPA. Data mencengangkan bahkan diungkap Dinkas DKI Jakarta, bahwa ada 100 ribu warga Jakarta terjangkit ISPA atau infeksi saluran pernafasan setiap bulan yang diduga akibat tidak sehatnya udara kota Jakarta. Apalagi polusi udara diketahui meninggi pada dini hari, di mana pada saat itu orang banyak melakukan aktivitas untuk bekerja. Tonton kami, kondisi polusi di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat atau di tempat yang melaporkan saat ini hadung cukup parah. Terima kasih telah menonton!